Ini Small Rig Mini Tripod, yang walaupun kecil begini, harganya bisa ngalahin beberapa tripod ukuran normal. Jadi mending jangan diremehin dulu, karena ini kecil-kecil cabai rawit. Pertanyaan nih berarti kan kenapa dengan harga yang tinggi itu, tripod ini tetap banyak peminatnya? Aku udah pake tripod ini selama kurang lebih 2 tahun, dan memang ada beberapa hal menarik yang bisa kita bahas dari tripod ini. Jadi, langsung aja. Jadi ketika kita beli, kita akan dapet tripodnya, tripod plate, dan kunci L. Tripodnya pake sistem Arca Swiss, seperti kebanyakan aksesori Small Rig yang lain, yang berarti menawarkan quick release system yang universal ya. Jadi, buat yang udah punya Arca Swiss plate yang lain, bisa dipake di tripod ini, dan sebaliknya, plate ini bisa dipake di Arca Swiss claim manapun. Build quality-nya kokoh banget, karena memang suangnya ini terbuat dari besi, aluminium alloy kalau gak salah namanya ya. Kecuali bagian warna-warna merah di bawahnya ini. Ini rubber band gitu, biar gak slip karena licin pas lagi dipake. Kaki-kakinya itu juga lebih kaku, stiff gitu, daripada mini tripod pada umumnya ya. Dan ini sesuatu yang bagus, karena kakinya itu bisa kita atur di beberapa macam posisi. Yang otomatis tingginya jadi beda-beda juga. Ketika di posisi tertutup gini, buat vlogging gitu kali ya, panjangnya 22 cm. Pas diatur di posisi tinggi gini, panjangnya 21 cm. Dan pas ada di posisi terendah begini, panjangnya 10 cm. Kalau dia yang tipe kakinya leto-leto gitu, aku gak akan berani taruh dia di posisi lain selain posisi paling rendahnya ini. Tapi karena dia kakinya kokoh-kuat gitu ya, aku jadi berani. Dan ketika dia mulai agak kurang ngejen gitu, kita juga bisa ngejengin diap kakinya masing-masing dengan memakai kunci L yang dikasih. Dan selama 2 tahun memakain ini, kayaknya aku baru 3 kali dia ngejengin kaki-kakinya ini. Pilotnya gimana? Buat yang suka pake kamera yang cukup besar, jangan takut. Karena aku cukup sering pake Sony FX30 dipasangin. Ini dikasih liat kali ya. Dan rasanya sih tetep kokoh ya sejauh ini. Gak takut? Jawabannya, enggak. Karena surprisingly, kaki-kaki kecilnya ini, itu bisa menopang beban sampai 20 kg. Dan ball headnya ini bisa menopang beban sampai 2 kg. Kenapa dibedain begitu? Karena ball headnya bisa dilepas dan bisa kita ganti. Walaupun ball headnya ini menarik banget menurutku ya. Dia size-se kecil, tapi cukup kuat. Dan surprising ini juga, dia bisa menawarkan pending yang cukup mulus. Tapi, misalkan aku pengen pake setup yang lebih gede lagi dari ini, terus takut goyang, takut jatuh, atau gimana lah. Yaudah, aku bisa ganti ball headnya sama yang lebih gede dan kuat kayak gini misalnya. Jadi lebih kokoh pastinya. Minusnya, berarti ini jadi gak se-compact dibandingin sama kita pake ball head bawaan dari small racket tadi. Jadi kalau dirangkum, beberapa selling point dari tripod ini menurutku ya. Overall, tripodnya compact. Kakinya kuat banget, bisa menopang sampai 20 kg. Tapi walaupun compact, ball headnya cukup kuat, apalagi untuk ukuran sekecil ini. Dan kalau lagi ada kebutuhan lebih atau kebutuhan lain, bisa diganti ball headnya. Jadi sebenarnya, kenapa aku bisa bilang tripod ini mahal? Walaupun agak sulit di-justify gitu ya, karena mahal dan murah kan relatif ya. Tapi ini sebenarnya karena kalau kita lihat di commerce-e-commerce, banyak tabletop tripod, mini tripod, atau mohnya bilang apalah, pokoknya intinya yang kayak gini sama aja. Banyak yang harganya sama atau bahkan lebih rendah. Tapi dengan harga itu, mereka menawarkan fitur-fitur yang bahkan lebih dari ini. Mulai dari ada yang lebih compact banget lagi, ada yang bisa di-extend kayak tongsis gitu, bahkan ada yang bisa di-extend sampe tinggi tuh jadi sama kayak tripod biasa gitu. Tapi kalau ditanya, apakah aku bakal tetep merekomend tripod ini sekarang? Jawabannya gampang banget. Iya. Bagi orang yang udah pake tripod ini selama 2 tahun, aku bisa bilang kalau ini beneran kokoh dan awet banget. Jadi bener-bener bisa dipake untuk waktu yang lama, dengan kualiti yang masih bagus sampe sekarang. Menurutku ini cocok banget dipake sama yang nyari tripod kecil, tapi pengen kameranya tetep aman. Lumayan kan kalau kameranya jatuh, bisa berjucuran itu air mata. Kalau kameranya enteng, mungkin pengen dipake ini agak tinggian. Tapi kalau pas lagi pake kamera yang berat, biar safe, tripod ini bisa diatur lebih flat gitu kakinya. Buat yang nggak ada rencana upgrade ke kamera yang ukuran cukup gede, mungkin pake compact point and shoot camera gitu, atau pake APC yang badannya kecil-kecil gitu, mungkin kesannya ini tuh agak overkill banget ya, karena payloadnya itu jauh banget di atas kamera-kamera itu. Tapi menurutku sebenernya ya nggak masalah juga sih, karena mendingan kameranya aman kan daripada kenapa-napa. Intinya yang pengen nyari mini tripod yang nggak macem-macem, pokoknya tripod yang kokoh, kuat, compact, terus awet, jadi aman tuh keduanya tripod dan kameranya, aku highly recommend tripod ini. Itu aja video kali ini, see you di next video. Bye!